Back Persib, Nick Weepers, mengungkap banyaknya tawaran dari klub lain agar dia pindah dari Maung Bandung. Namun, dia menegaskan tidak akan kemana-mana, dan akan tetap berjuang bersama Persib Bandung di musim ini dan hingga kontraknya berakhir nanti, ada banyak klub yang terus menghubungi hingga saat ini. Mereka mungkin bisa saja menghubungi saya setiap hari, tapi saya adalah pemain Persib, dan akan terus bermain di Persib, ujarnya saat ditemui wartawan usai latihan di Stadion Persib, Sidolik, Kota Bandung, selasa 14 Juni, disinggung identitas klub mana saja yang coba merayunya, Nick memilih untuk merahasiakannya. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pemain Persib dan akan terus berada di tim kebanggaan para bobotoh tersebut. Ada banyak. Tapi sekarang saya masih menjadi pemain Persib dan akan tetap bermain untuk tim ini, karena saya merasa bangga bermain untuk Persib. Ucapnya, meski kontraknya bersama Persib baru akan berakhir pada akhir 2024. Namun Nick Weeper sempat diisukan menjadi salah seorang penggawa Persib yang berpindah klub di musim 2023-2024. Beberapa klub Liga 1 pun sempat dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasanya untuk melengkapi kuota pemain asing 5-1 yang telah ditetapkan PT Liga Indonesia baru. Di antaranya PSS Leman dan PSIS Semarang. Pembeli kuota pemain Apa yang terjadi di season ini? Ya, ini berjalan baik. Ada sedikit sakit di tangan saya. Tapi itu adalah hal yang kecil. Jadi, saya mengambil beberapa extra training dengan Benny sekarang. Saya mengambil beberapa rest. Dan setelah itu, kita terus berjalan. Jadi, semuanya berjalan baik. Kita telah memiliki camp di Jogjakarta. Di mana kita akan berjalan sangat susah. Apa pendapat Anda? Apa pendapat Anda? Saya rasa lebih baik untuk membeli rumah di Jogjakarta. Karena lebih banyak kali di Jogjakarta dan di Bandung. Tapi, ya. Of course, it's good to go with the team and training camp. Dan, ya. I think that's a good thing.